Yo guys, RageJet bersama Rahkrisna disini dan kali ini kita akan membahas laptop RTX 4050 termurah dan terbaik di awal tahun 2024. Nah, buat kamu yang sedang mencari laptop gaming yang beneran up to date alias performanya udah sangat kencang untuk main game AAA, tapi budgetmu terbatas, laptop RTX 4050 adalah pilihan yang tepat. Apalagi kita udah bisa dapetin RTX 4050 di harga mulai Rp 13 jutaan. Apa aja laptopnya? Langsung aja kita bahas dari nomor yang pertama. Laptop RTX 4050 termurah dan terbaik 2024 yang pertama adalah MSI GF63in. Buat kamu yang ngeklik video ini karena pengen nyari laptop RTX 4050 termurah, laptop MSI ini adalah jawabannya. Dengan budget Rp 12 jutaan lebih Rp 900 ribu, kamu udah bisa dapetin laptop gaming dengan spek sangat. Intel Core i5 12-4550H, RAM 16GB DDR4 3200MHz dual channel, SSD 512GB M.2 NVMe, dan tentunya RTX 4050 6GB GDDR6. Game AAA semuanya dihajar. Mulai dari Far Cry 6, Assassin's Creed Mirage, sampai Red Dead Redemption 2. Wah, speknya doang gaming, kalau layarnya gimana bro? Tentunya udah gaming juga. 15,6 inch IPS Full HD dengan 144Hz refresh rate. Artinya, layar MSI GF63 ini udah ready buat main game-game yang butuh fps tinggi seperti Valorant. Beuh, dijamin mulus banget. Semulus modus buat deketin doi. Dari spek yang wow tadi, ada satu catatan penting. Si RTX 4050 di laptop ini kelimit hanya di 45W. Alhasil, performa RTX 4050-nya mungkin nggak semaksimal RTX 4050 pada umumnya. Ini karena bodinya dibikin ramping. Himbasnya, cooling system jadi agak terbatas. Tapi enaknya, bobot dari laptop ini jadi cukup ringan di 1,86kg dengan tebal 2,17cm. Bodi ramping juga cukup berimbas ke baterai. Ya, jadinya agak kecil ya, di 52,4Wh yang kalau kita pakai buat pemakaian standar mungkin cuma bertahan hingga 3 jam aja. Untung, portnya udah lengkap dan kekinian. Eh, ada yang kelupaan. Layar dari GF63 ini masih 63% sRGB ya. Jadi, belum cukup oke kalau untuk kebutuhan editing profesional. Laptop RTX 4050 termurah dan terbaik 2024 selanjutnya adalah Acer Nitro 5 ANV15. Laptop gaming entry level dari Acer yang makin kesini makin kenceng. Bukan cuma jeroannya yang baru, desain laptop ini juga baru. Lebih kalem, sadis, dan elegan. Beh, salvok sama logo barunya. Ah bang, gue nyari laptop bukan desain yang cakep, gue nyari laptop yang kenceng-kencangan dah. Oke oke, sini gue kasih paham. Intel Core i5-13420H dengan opsi RAM 8 atau 16GB DDR4 5200MHz, SSD 512GB M.2 NVMe, dan RTX 4050 6GB GDDR6. Gimana? Kenceng kan? Otomatis, main game AAA jadi no issue ya. Semua game dilibas. Atau kamu lebih suka mabar value? Well, layar 0.15,6 inch IPS Full HD 144Hz refresh rate bakalan jadi asik banget. Kita paham bahwa hidup bukan hanya tentang bermain game. Jadi, kita bahas dari sisi entertain. Mulai dari entertain nongkrong, bobot laptop ini di 2,06 kg dengan tebal 2,69 cm. Ya, cukup oke lah, meski agak pegal-pegal dikit. Ya, pegal dikit nggak harus. Kalau entertain marathon film, baterai 57Wh-nya bisa bertahan hingga 5 jam. Ya, jadi tetap rekomen buat sambil colok aja ya. Biar makin nikmat, colokin aja ke monitor yang lebih gede. Jadi, nontonnya akan jauh lebih memuaskan. Ya, mumpung port-nya udah ada. Kasih kan? Laptop RTX 4050 termurah dan terbaik yang ketiga adalah Lenovo LOQ15. Tadi kita udah ngebahas laptop gaming, gaming, dan gaming. Tapi ada nggak sih laptop gaming yang sekaligus bisa dipakai buat editing profesional? Tentunya ada. Please welcome LOQ15. Hadir dengan spek sangar Intel Core i5-13420H, RAM 8 atau 16GB DDR5-5600MHz, SSD 512GB M.2 NVMe, dan grafis RTX 4050 6GB GDDR6. Laptop Lenovo ini tentunya udah nggak diragukan lagi kalau soal bermain game. Sama-sama bagus lah seperti laptop-laptop sebelumnya. Yang membedakan ada di layarnya. 15,6 inch WQHD IPS, 165Hz dengan 100% sRGB. Layar idaman sejuta umat. Buat main game pasti mulus, 165% bos. Buat editing profesional? Aman, ini 100% sRGB bos. Apapun kebutuhanmu bisa di handle sama si LOQ ini. Kecuali kalau butuh pasangan hidup, ya mohon maaf, nggak bisa. By the way, editor-editor kan biasanya suka walk from cafe ya, kayak editor nyara gadget nih. Jadi, kita bahas laptop ini kalau dipakai buat walk from cafe. Nah, si LOQ juga udah asik buat nongkrong. Desainnya elegan dan mewah, plus bobotnya juga nggak berat-berat banget. 2,4 kg dan 2,21 cm. Hehehe, agak berat sih cuman ya. Oh iya, baterai 60Wh-nya bisa bertahan hingga 4 jam pemakaian. Terus, soal port udah lengkap, sesuai yang ada di list pojoknya di bawah. Laptop RTX 4050 termurah dan terbaik selanjutnya adalah Asus TUF A15 FA507NU. Si Asus nggak mau kalah sama si LOQ. Mentang-mentang LOQ lagi naik daun, Asus tentunya nggak akan tinggal diam. Dan ini adalah jawaban dari Asus. TUF A15 ini adalah jawabannya. Laptop gaming sekaligus laptop editing. Mulai dari layarnya, 15,6 inch IPS Full HD, 144Hz, dengan 100% sRGB. Layar gaming plus layar editing. Oke, lanjut. Speknya juga gaming pol, Ryzen 7 7.7 35HS dengan RAM 16GB DDR5 4.800 MHz dual channel, SSD 512GB M.2 NVMe, dan RTX 4050 6GB DDR6. FYI, Ryzen 7 7 7.7 35HS ini udah setara dengan Intel Core i7 generasi 12. Jadi, untuk ukuran kelas harganya, ini udah tergolong sangat kencang. Main game AAA pasti bisa. Editing 4K juga hajar. Buat yang suka nongkrong, TUF A15 ini jadi menarik karena satu hal, yaitu desain. Yap, desain gaming yang gak norak tapi keren, bakalan asik buat dipajengin di coffee shop favoritmu. Ya, masih cukup berat sih di 2,2 kg dengan tebal 2,24 cm. Untungnya, beri laptop ini badak banget. 90Wh yang bisa bertahan hingga 8 jam pemakaian ringan. Kalau dipakai gaming mah, sejam 2 jam udah habis. terakhir, portnya udah lengkap dan kekinian. Laptop RTX 4050 termurah dan terbaik yang terakhir adalah Axio Pongo 760. Sebelum kita lanjut, aku mau disclaimer dulu ya. Kalau Pongo 760 ini sebenarnya gak masuk RTX 4050 karena dia membawa RTX 4060. Well, aku masukin sebagai honorable mention karena Pongo berhasil menawarkan spek RTX 4050 8GB GDDR6 di harga 16 jutaan aja. Jadi speknya bakalan monster banget. Apalagi, CPU-nya udah Intel Core i7 12650H, RAM 16GB DDR4 3200MHz, dan SSD 512GB M.2 NVMe. Bisa dibilang, jika kamu punya budget 16 jutaan dan pengen all-in untuk bermain game, Pongo 760 ini bisa jadi pilihan yang paling oke. Gak cuma itu, laptop ini juga asik buat editing profesional berkat layar 15-inch IPS Full HD 144Hz dengan 100% sRGB-nya. Wuh! Si Pongo ini mah ngedi-ngadi ya. Udah lah, beli aja langsung. Kalau untuk kebutuhan jalan-jalan, Pongo masih bukan pilihan. Sebab bobot laptop ini kayak laptop gaming biasanya, yaitu di 2,05 kg dengan tebal 2,39 cm. Ya, gak salah sih. Yang lain kan juga gitu. Artinya, mending kita puas-puas dah main game di rumah. Atau kalau mau ke KP ya kasih paham pundak aja. Apalagi baterai 54Wh-nya cuma bisa bertahan hingga mentok-mentok 3 jam. Jadi, ya siap-siap aja nambah beban dengan bawa charger yang gede itu. Kalau soal port, udah lengkap, bahkan ada cut readernya. Yo guys, itu dia 5 laptop RTX 4050 yang bisa kamu beli di awal tahun 2024. List lengkap dari 5 laptop tadi bisa kamu cek di deskripsi ya. Di sana juga kita udah cantumkan link pembelian. Ada yang termurah, ada yang di official store juga. Jadi, biar gampang, silahkan langsung klik dan beli di sana. Buat yang pengen ada request atau ngasih kritik saran juga boleh. Silahkan drop aja di kolom komentar. Kalau yang suka, silahkan like. Kalau nggak suka, dislike. Dan kita akan ketemu di video selanjutnya. Let's go! Ya itu deh. Tungguin aja ya kontennya. Tungguin aja ya kontennya. Tungguin aja ya kontennya. Tungguin aja ya kontennya. Terima kasih.